Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kita kembali lagi bersama channel Benikmat Bus Lintas ALS di Kota Medan Jadi teman-teman ini kabarnya bisa jadi mungkin pengganti ALS 270 Karena saya sedang berada di bengkel Bangregar Tepatnya berada di Amplas teman-teman Jadi disini kita bisa mengunjungi bengkel Bangregar ini Sudah minta izin terlebih dahulu agar kita bisa buat video disini Jadi tampak dari kesiapan bus masih terbilang umurnya masih muda ya Masih bisa dibilang 50% penyelesaian untuk karuseri bus sendiri Jadi teman-teman nanti apakah ini pengganti ALS 270 kita kurang tahu Nanti kita bisa tanyakan lebih lanjut kepada Bangregar Ataupun untuk kawan-kawan yang lainnya teman-teman Dengan ganti Jogja 255 Ini adalah ALS bekas yang digawa Paulin dulu dari Jogjakarta Masih dalam perbaikan teman-teman ya Jadi disini ada ALS 057 Disini ada sasis juga Katanya ALS 255 ini sudah dipasang AC Jadi makanya dibawa ke Medan Dari untuk ke dalam Kita akan cek nanti Entah sudah bagaimana kesiapan ALS ini ya teman-teman Ini adalah bekas bus para wisata dari Jogjakarta ya Kita akan masuk ke dalam teman-teman Jadi disini kawan-kawan Bus beginilah keadaannya belum dipasangi bangku Ataupun Tempat tidur juga belum dipasang ya Jadi teman-teman disini masih Ini adalah Gerdang Ini adalah gerdang Kalau tidak salah 917 Gerdang besar Kepuatan gerdang ini Sangat mumpuni untuk Membawa beban yang berat Jadi Nanti tempat tidurnya teman-teman akan dipasang disini Ini adalah nanti akan dipasang tempat tidur Karena ini masih dalam Rekondisi ataupun perbaikan Ataupun penyelesaian Kembali untuk menjadikan bus Bagai bus Antara penumpang Ataupun yang membawa penumpang Dia harus direhab lagi Berbeda dengan perwisata Yaitu setelannya Jadi teman-teman untuk AC Ini Kita akan dipasang ke atas Untuk AC Tadi saya tanya Sudah Hampir rampung Untuk IRS 255 sendiri Teman-teman Nanti Bangku akan dipasang disini Ada rel Disini nanti akan dipasang Bangku Ini akan dipasang disini Berbeda jajar dari Bagang saya Biasanya nanti Untuk bangku AC Terate eksekutif Akan digunakan Sebanyak Ataupun Menggunakan bangku sebanyak 36 Sama Bangku panjang Jadi untuk AC Disini Lumayan Masih bagus Teman-teman Untuk AC sendiri Kaca juga masih Oke Jadi ini Anda nanti Tinggal merombakan Cair Bodi Ataupun Ada Sedikit lagi Yang masih Harus Di Reperasi Ini teman-teman Untuk bagian Passport Bagaimana yang Mendirikan Ini Masih memakai Interkuler Kalau untuk Bahasa Rok Mobil Atau 1521 Ataupun Masih Di bawahnya Mungkin Tapi Keluaran terakhir Itu 1521 Beginilah Teman-teman Banyak Ini Untuk Setirnya Agak Besar Ini Untuk Lampu Dem Ataupun Sair Kiri Ataupun Kanan Dan Disini Ada Handel Untuk Handel Sendiri Ini Handel Tersebut Menggunakan Percepatan Speed Saum Untuk Percepatan 7 Speed Saum Disini Teman-teman Disini Di arah Giginya Sangat Pas Ini Gigi 1 Kita Lihat Di sini Ada Gigi R Itu Untuk Mundur Biasanya Untuk Membuat Gigi Ditekan Agak Kecu Kecu Agak Kuat Sedikit Baru Ditekan Kedepan Nanti Itu Akan Mundur Untuk Gigi Satu Dia Hanya Dikan Pelan Sada Kedepan Untuk Gigi Duanya Nanti Ditarik Ke Belakang Secajar Dengan Memasukkan Gigi Satu Tari Untuk Gigi Tiga Nanti Dari Dua Sorong Kedepan Nanti Nairan Langsung Kediga Bisa Ataupun Dari Dua Ketiga Langsung Disorong Kedepan Bisa Untuk Yang Pemula Mungkin Agak Sulit Tapi Untuk Yang Biasa Sudah Menjadi Makanan Sehari Hari Untuk Gigi Tiga Ke Ampat Nanti Itu Hanya Untuk Menarik Lurus Saja Sajar Dia Tidak Perlu Goyang Kiri Goyang Kanan Tinggal Tarik Sajar Saja Nanti Dari Tiga Ini Ke Ampat Langsung Ke Belakang Dia Masuk Gigi Ampat Dan Untuk Gigi Lima Sendiri Nanti Itu Untuk Kecepatan Maksimum Teman Teman Kalau Sudah 60 Sampai 80 Baru Bisa Dikasih Gigi Lima Itu Untuk Menyesuaikan Kecepatan Persineling Ataupun Transmisi Ataupun Ke Gerdang Maka Baru Disitu Dikasih Gigi Lima Ataupun Dioper Ke Transmisi Gigi Lima Jadi Nanti Untuk Transmisi Gigi Lima Ini Untuk Berpindah Lagi Ke Percepatan Ke Enam Dia Harus Mempunyai Kecepatan Yang Sangat Tinggi Mungkin Harus Di Atas 80 Ataupun 100 Itu Biasanya Hanya Digunakan Di Jalan Tol Saya Ataupun Di Jalan Jalan Yang Lurus Jadi Teman Teman Disini Kenapa Dibilang Ataupun Kenapa Dikatakan Gigi 7 Percepatan Itu Yang Dibilang 7 Percepatan Sama Hitung Mundurnya Itu Udah Dihitung Tambah Satu Ya Jadi Makanya Dikatakan Dia 7 Percepatan Ataupun 7 Gigi Transmisi Jadi Teman Teman Untuk Infobus Ini Ataupun ILS 255 Ini Kita Lengkapi Lengkapi Lagi Sedikit Lagi Disini Bangkunya Masih Menggunakan Bangku Yang Lama Dari Bis Parwisata Sendiri Karya Dari Zogja Dan Dan Bangku Bangku Karnet Disini Teman Teman Nanti Mungkin Ini Di Rekondisi Semua Ataupun Dinovasi Lagi Ataupun Di Kondisikan Bagaimana Bagusnya Oke Teman Teman Kita Akhir Dulu Video Untuk ALS 255 Ini Kita Akan Kembali Nanti Bersama Bang Regar Untuk Melihat Lihat ALS 2 Calon 270 Apakah Betul Itu Calon 270 Saya Pun Kurang Tahu Nanti Kita Bisa Tanyakan Langsung Ke Pak John Oke Teman Teman Video Ini Kita Persingkat Sada Ataupun Kita Akhiri Mudah Mudahan Bisa Memberikan Informasi Buat Pecinta Ataupun Penikmat Bus Lintas Di Oke Teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh